Pemeliharaan dan pembesaran itik ala bio agar menghasilkan produksi telur yang tinggi. Pada masa pembesaran anakan itik hanya diberi makan pakan buatan atau fur, hingga itik berumur 6 bulan. Pemberian pakan pada umur di bawah 6 bulan tersebut, pakan tidak boleh sampai kosong, pakan harus selalu ada dalam kandang. Setelah anakan berumur lebih dari 6 bulan, ganti pakan dengan menggunakan campuran dedak dan sagu dengan perbandingan 1 banding 1. Pemberian pakan tersebut dapat dilakukan 3 kali dalam sehari atau pukul 7, pukul 12. Atau bisa juga dilakukan sebanyak 4 kali sehari. Jumlah kebutuhan pakan ternak dalam sehari untuk 100 ekor itik yaitu, sebanyak 7 kg dedak dan 7 kg sagu. Atau bisa juga dimodifikasikan dengan ransum pakan itik yang lainnya. Yang penting kandungan nutrisi pakan yang diberikan tersebut cocok untuk P. Produksi telur. Jangan lupa juga, minimal seminggu sekali itik ala bio dilepaskan dari kandang, agar dapat memakan rerumputan yang bisa menambah daya tahan tubuh itik ala bio sendiri. Berikut masa produktif itik ala bio. Usia produktif itik ala bio yaitu, sekitar 3 tahun. Setelah berumur 6 bulan itik ala bio mulai bertelur. Masa bertelur itik ala bio terbagi menjadi 3 tahap yaitu, masa bertelur pertama tersebut selama 9 bulan, dilanjutkan dengan masa non-produktif 3 bulan. Masa bertelur kedua tersebut, selama 7 bulan, dilanjutkan dengan masa non-produktif 3 bulan. Masa bertelur pertama tersebut selama 5 bulan, di masa ini itik ala bio tidak produktif lagi. Agar tidak merugi, itik ala bio yang sudah tidak produktif lagi, diberi pakan dengan intensitas yang tinggi hingga Gemuk Setelah gemuk itik dapat dijual atau diafkir dan hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk membeli bibit atau anakan, itik ala bio kembali. Berikut pemanenan telur itik ala bio Panen telur itik ala bio dapat dilakukan setiap hari. Setiap 100 itik rata-rata dapat menghasilkan 90 buti air telur perharinya. Semoga bermanfaat, terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.